Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa bersama saya Sabtaniratu Di video kali ini Bunda akan membahas tentang kejayaan bagi seseorang berdasarkan woton kelahirannya Tetapi di video kali ini Bunda akan membahas kejayaan woton khusus untuk woton Senin Pahing saja Untuk woton lainnya nanti ada di video-video selanjutnya Nanti Bunda akan buatkan playlistnya agar teman-teman lebih mudah untuk mencari videonya Kejayaan woton yang Bunda bahas kali ini meliputi dari arah kejayaannya, waktu atau masa kejayaan, syarat agar mudah untuk meraih kejayaan Serta pekerjaan yang cocok atau yang bisa membawa diri kepada kejayaan serta kesuksesan Baiklah kalau begitu langsung saja Bunda bahas satu persatu Jangan di skip ya teman-teman agar teman-teman semua bisa memahami dengan baik apa yang akan Bunda jelaskan di video kali ini Yang pertama yaitu arah kejayaan bagi pemilik woton Senin Pahing Menurut primbon Jawa arahnya yaitu ada di arah Lor atau di arah Utara dan di arah Wetang atau di arah Timur Jadi bagi seseorang yang memiliki woton Senin Pahing Jika ingin mencari pekerjaan atau hendak berdagang, ingin melamar atau mencari pekerjaan atau ingin melakukan keperluan apapun Sebaiknya arah yang dituju adalah arah Utara dan Timur untuk bisa mendapatkan kejayaannya Kemudian berikutnya yang kedua yaitu waktu atau masa kejayaan bagi pemilik woton Senin Pahing Yaitu ada pada usia 24-29 tahun, 48-53 tahun, kemudian juga ada pada usia 78 tahun sampai akhir hayat Di masa tersebut jangan hanya disiasiakan untuk bermalas-malasan dan berleha-leha saja Sebaiknya dimanfaatkan dengan baik melalui apa? Melalui usaha dan tirakat doanya Agar rezeki bisa didapatkan dengan mudah dan segera mendapatkan kejayaannya Karena di masa tersebut pula kesempatan untuk mendapatkan rezeki sangatlah banyak Jadi sekali lagi jangan disiasiakan ya teman-teman Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah syarat untuk segera mendapatkan kejayaan bagi pemilik woton Senin Pahing menurut Rimbon Jawa Syaratnya adalah harus bisa mempertebal lagi keimanannya Patuhi aturan agama, negara, dan norma yang ada Jangan sampai terjermus untuk berbuat maksiat Karena jika kedepannya sampai terjermus atau tergoda untuk berbuat maksiat Maka kedepannya juga masih akan menemukan kesengsaraan dan cobaan di dalam kehidupannya Maka dari itu bagi pemilik woton Senin Pahing Kedepannya harus bisa lebih dikuatkan lagi imannya Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak laku ibadahnya Agar tidak sampai tergoda untuk berbuat maksiat Insya Allah dengan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kedepannya kesengsaraan akan berangsur berkurang sedikit demi sedikit Dan kejayaan akan mudah untuk segera diraih bagi pemilik woton Senin Pahing Sebelum bunda lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta follow akun TikTok dan Facebook dari Sab Dining Ratu Jangan lupa juga untuk tekan tombol terima kasih seperti yang ada pada gambar ini Biar teman-teman bisa lebih, biar bunda, maksud bunda ya, biar bunda lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu-ilmu seputar perimbun Jawa Bagi teman-teman yang sudah tekan tombol terima kasihnya, bunda ucapkan terima kasih banyak Baiklah teman-teman, kalau begitu langsung saja bunda akan lanjutkan pembahasannya Berikutnya, yaitu yang terakhir adalah jodoh penggawaian pemilik woton Senin Pahing Yang dimaksud jodoh penggawaian ini adalah pekerjaan yang jika dikerjakan atau digeluti dengan tekun dan ikhlas Maka akan bisa membawa dirinya kepada kesuksesan dan kejayaannya Jadi bisa dibilang bahwa ini adalah pekerjaan yang paling cocok bagi pemilik woton Senin Pahing menurut perimbun Jawa Untuk woton Senin Pahing jodoh penggawaiannya adalah menjadi seorang pekerja atau pegawai Lebih tepatnya menjadi seorang PNS Inilah pekerjaan yang paling cocok untuk dikerjakan sesuai dengan karakter dari pemilik woton Senin Pahing Yang bisa membawa dirinya menuju kejayaannya Tapi perlu diingat ya teman-teman Bukan berarti pekerjaan lainnya tidak boleh untuk digeluti Tetap boleh selama kita bisa mengerjakannya secara totalitas, konsisten, serta fokus Apapun pekerjaannya pasti bisa membawa diri kita menuju ke puncak kejayaan Nah ini tadi merupakan pembahasan mengenai kejayaan woton Senin Pahing Dimulai dari arah kejayaannya sampai dengan jodoh penggawaiannya Tetap terus berusaha dan tekun dan juga ikhlas Terus imbangi dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa Agar dimudahkan dan dilancarkan jalan untuk menuju kesuksesannya Apa yang Anda sampaikan menurut Primbon Jawa ini Hanyalah sebagai motivasi untuk teman-teman Agar kita bisa lebih semangat lagi untuk tetap terus berjuang Untuk meraih kejayaan kita Terjadi atau tidaknya semua sudah atas kehendak Yang Maha Kuasa Ambil saja baiknya dan buang buruknya Cukup sekian video dari bunda kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam pengucapan Terima kasih sudah menonton video bunda sampai akhir Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!